Selamat pagi semuanya, kembali lagi bersama saya Kendi di podcast SMP Negeri 1 Batu Ampar This is our only school Hari ini kita kedatangan murid berprestasi di bidang teknologi khususnya web Yang menjuarai peringkat 2 terbaik di provinsi tingkat SMA yaitu Sagasitas C4 Jangan kemana-mana, tetap stand by di channel youtube SMP Negeri 1 Batu Ampar Dan jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan podcast SMP Negeri ini Sebelum kita kenalkan tamu kita, mari kita dengarkan persembahan lagu dari murid SMP Negeri 1 Batu Ampar bernama Desti Lagu ini juga diciptakan Abdul Karim, selaku kepala sekolah SMP Negeri 1 Batu Ampar Marilah kita dengarkan bersama Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh, 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 oh Tentang dulu, kan kubuat jadinya lantan Hari kagus berubah Hilanglah segala prasangka Bersamaan di masa Hari esok kan jadinya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Janganlah pikir begitu Kau belum tahu semua Beri kesempatan dulu Kan kubuat jadinya lantan Janganlah pikir begitu Kau belum tahu semua Beri kesempatan dulu Kan kubuat jadinya lantan Baiklah, ini dia murid yang merupakan alumi SMP Negeri 1 Batu Ampar Juga yang saya ceritakan dari awal tadi Silakan, Kak, perkenalkan dirinya Halo, perkenalkan nama saya Cani Goverian Saya dari SMP Negeri 1 Batu Ampar Sekaligus juga alumni dari SMP Negeri 1 Batu Ampar Halo, perkenalkan nama saya Elvis Saya dari SMP Negeri 1 Batu Ampar Dan juga merupakan alumni dari SMP Negeri 1 Batu Ampar Baiklah, Kak Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan Saga Sita Sifor Nah, Saga Sita Sifor itu merupakan singkatan dari Cloud Computing Club Competition Yaitu lomba yang bertema tentang web Nah, disitu kami belajar cara membuat web Dan juga cara menggunakan bahasa-bahasa pemrograman Seperti bootstrap atau sebagainya Dan juga lomba itu diselenggarakan tingkat provinsi Khususnya untuk tingkat SMA dan juga SMK Oke, bagaimana cerita awal Kakak bisa ikut lomba tersebut? Awalnya ini menarik nih Kami berdua ini tidak ada memiliki skill dan bidang di bagian itu Jadi waktu itu hari Jumat kami mengikuti pelajaran seperti biasanya Dan pas waktu istirahat tuh kami langsung dipanggil guru di SMA Dipanggil dan ditanya Kamu bisa nggak lomba ini dan juga tentang bidang ini? Kami menjawab dua nih tentu tidak bisa Karena saya ini kan di bidang videografi Dan juga Elvis ini di bidang apa nih? Ya, saya bergerak di bidang desain grafis Nah, desain grafis Jadi tidak ada sangkut pautnya tentang pembuatan dan juga pemrograman website Tapi waktu itu juga gurunya bilang Ini anggap saja belajar gitu kan Lalu pada saat itu Ya, kami mengira kan kami seorang pelajar Jadi ilmu itu sangat penting bagi kami Siapa tahu nanti untuk kedapannya itu sangat berguna untuk masa depan kami Lalu kami setuju saja Langsung sorenya langsung dibilang Sorenya kamu, oh kamu boleh berangkat nih sorenya langsung pergi ke Puntienak ya Kami kaget kan Awal sorenya itu langsung pergi ke Puntienak Entah nanti di rumah orang tua tidak percaya atau kayak gimana Orang tua pun juga nggak akan tahu Apa itu website kan itu sangat Teknologinya sangat baru dan juga maju sekali Sedangkan orang tua kita di desa ini Pasti tidak akan tahu tentang itu Jadi makanya kami jelaskan kepada orang tua dan juga Orang-orang rumah Sorenya kita harus berangkat nih Berangkatlah kami berdua Diizinkan langsung berangkat ke Puntienak menggunakan speed Dan juga sampai sana kami dijemput kepala sekolah langsung Menggunakan mobil dan sampai lah ke rumah kepala sekolah Waktu itu kami diajarkan selama dua hari Diajarkan tentang bagaimana cara menggunakan website Dan juga bagaimana cara mengembangkan website yang telah ada Dulu kami menggunakan website dari Bootstrap Jadi Bootstrap itu adalah suatu website Yang di dalamnya itu ada website lagi Website itu kita bisa olah dan juga kembangkan Dan juga kita bisa rubah Dalamnya kita bisa rubah Demikian rupa bagaimana caranya Merubah tampilan dan juga isi-isi dalam website tersebut Jadi disitulah kami mulai belajar Oh bagaimana cara merubah ini Ini, ini, ini Oke kami sudah pandai kan Jadi pas waktu itu Pelan-pelan-pelan kami belajar Dan pada saat itu juga si Elvis ini baru Baru pertama kali megang laptop ya Iya saya first time megang laptop saat itu Nah itu kebetulan dia juga pertama kali memegang laptop Laptop itu kebetulan juga kami berdua tidak memiliki laptop Tapi saya sudah ada kemampuan untuk menguasai sedikit cara memain laptop Jadi saya ajarin cara Elvis Shortcut dan juga ketikan space dan delete nya gimana gitu kan Klik kanan refresh juga gak tau kan Elvis ini Karena kan baru pertama kali menggunakan laptop Jadi waktu itu langsung Langsung bertemu dengan lomba-lomba yang sangat berat sekali bagi kami Yang gimana kami tidak mengetahui cara main laptop Langsung disuruh Membuat web pula gitu kan Jadi itu sangat sulit sekali bagi kami Kami menguasai teknik-teknik pembuatan web Itu pada awalnya kami tidak mengerti apa itu Kami langsung bertanya kepada anak kepala sekolah Itu apa sih ini apa sih Nah barulah kami tahu itu Hari keduanya barulah kami menciptakan dan juga mengembangkan website yang akan dilombakan Seperti itu Oke Apa sih kak kendala dan susah payah kakak dalam mengikuti lomba Ya kendalanya seperti disini kan kita tinggal di kampung ya Tentunya di jaringan kampung ini sangat lelet sekali Kendala kami sinyal di desa ini sangat-sangat buruk bagi kami Sehingga sulit untuk mengikuti lomba yang seperti ini Makanya kepala sekolah menyalankan dan merekomendasikan Agar kami berdua berangkat ke Pondenak Agar mendapatkan sinyal yang baik Seperti itu kendalanya hanya pada sinyal saja sih Oke kak Tentu saingannya sangat berat Karena berhadapan dengan murid kota Sedangkan kita jauh dari kota ya Iya sangat berat sekali Tenang kak Bupati kita memiliki lagu yang kalimatnya mengatakan Kita boleh tinggal di kampung Tapi jangan kampungan Betul gak kak? Betul sekali itu Itu salah satu mindset kami berdua Terutama saya ya Itu karena kan kita tinggal di kampung nih Bukan berarti kita tidak bisa seperti itu Kalau kita ada kemauan untuk belajar Pasti bisa untuk menggambangkan sesuatu yang kita inginkan Ya seperti itu Oke terima kasih kak Kembali lagi ke cerita lomba kakak Ada berapa banyak jumlah saingan kakak saat mengikuti lomba tersebut? Nah dalam babak penyisian kami tidak tahu pasti ada berapa kelompok atau berapa sekolah yang mengikuti perlombaan ini Tapi saat Grand Final itu ada sekitar 8 kelompok dari SMA dan juga 6 kelompok dari SMK masing-masing kategori Nah jadi setiap kelompok itu berisi 2 sampai maksimal itu 5 orang Dan kelompok itu kebanyakan berasal dari kota Dan kami masuk Grand Final hanya kami yang Grand Final itu yang tinggal di paling prosok di desa Kami juga merupakan perwakilan dari kuburaya satu-satunya Para komputitor kami dan juga para pesaing kami itu beradanya kebanyakan di Pontianak Seperti Mujahidin, SMA Emanuel dan juga SMK-SMK yang ada di Pontianak Oke, siapa sih kak orang-orang yang sangat mendukung kegiatan kakak hingga semangat untuk menjuarai lomba tersebut? Tentunya pada awal sekali ini dukungan itu pastinya datang dari guru dan juga kepala sekolah Karena pada awalnya hanya mereka berdua yang tahu tentang ini Jadi pas kami pulang itu juga unik nih Kan kita langsung mendadak itu kan perginya Itu orang tua saya terutama orang tua saya ini tidak percaya nih Apakah ini benar atau enggak Karena dikarenakan saya mendadak perginya Jadi pada awalnya itu orang tua saya tidak percaya Dan juga bertanya, ini lomba apa sih? Lomba website Kan orang tua di kampung ini kan sulit sekali untuk mendengarkan tentang-tentang teknologi yang maju Seperti itu Jadi sangat sulit sekali saya menjelaskan kepada orang tua saya Bagaimana agar bisa mengikuti lomba yang berkengsi ini Barulah nih orang tua saya mengizinkan saya Ya tapi dia masih dengan dalam hati itu mungkin pasti masih belum tahu nih Apakah ini lombanya untuk apa, ini untuk apa, bukan bidang kamu Itu kan katanya Barulah seperti itu kami bisa pergi ke Pontianal Nah dukungan terbesar yang saya dapatkan itu kurang lebih dengan saudara Janiago Perian itu dari pihak-pihak sekolah Nah tapi Berbanding terbalik dengan orang tua ya Ya Nah orang tua saya tidak mendukung sama sekali dalam perlomba ini Pada awalnya karena orang tua saya masih sangat awam dengan istilah teknologi Seperti web atau coding dan sebagainya Tapi saat kami berdua memasuki grand final Nah saya mendapat dukungan penuh dari orang tua Barulah kami berdua bisa berangkat ke Pontianak dan juga bisa mengikuti lomba dengan lancar Seperti itu Oke Sebelum menutup podcast hari ini Bisakah kakak-kakak memberikan masukan kepada podcast kami? Kritikan Untuk kritikan podcast ini sudah sangat bagus sekali ini konsepnya Karena di Panikkar podcast seperti ini hanya ada di SMP ini Di sekecepatan Batu Ampar Kritikan saya tinggal kalau ada siswa atau orang-orang yang berpengaruh di desa ini Boleh juga diundang di sini agar siswa-siswa dan juga masyarakat Panikkar semakin tahu tentang desa mereka sendiri Oke kak bolehkah kami minta tolong berikan pesan dan kesan untuk murid SMP Negeri 1 Batu Ampar Dan seluruh murid di Indonesia Biarpun jauh dari prosok mungkin mereka akan semangat dengan motivasi kakak Oh iya motivasi dari saya khususnya untuk daerah Panikkar dulu Kalian kan semuanya tinggal di satu polau nih Ditinggal di desa, di kampung Itu kalian tinggal di kampung bukan berarti kalian tidak bisa menyaingi orang-orang yang ada di kota Justru kalian yang berada di kampung ini kalian bisa lebih leluasa dan juga bisa belajar apa yang kalian inginkan Tinggal tergantung pada diri kalian masing-masing Seperti contohnya Pak Jokowi tinggalnya di kampung Tapi sekarang dia sudah menjadi presiden orang nomor satu di Indonesia Seperti itu, itu sebagai contoh Dan juga kalian kalau yang ingin minat ke bidang website dan juga pengograman Kalian juga bisa belajar dari suatu website Websitenya bernama Bootstrap Disitu bisa kalian gunakan resep-resep dan juga template website yang bisa kalian ubah Tapi tentunya dengan konsep ATM ya Apa itu? Amati, tiru, dan modifikasi Nah seperti itu Tentunya ini website-nya tidak dibatasi usia berapapun Kalian yang masih SD kelas 6 atau yang SMP atau yang jenjangan SMA pun juga pastinya bisa Tinggal tergantung pada kreativitas kalian masing-masing Seperti itu Motivasi dari saya itu Dengan adanya prestasi kami ini Ini menjadi salah satu bukti daya saing kami sebagai orang prosok terhadap orang-orang kota atau orang-orang luar Jadi be yourself and never surrender Jadilah diri sendiri dan jangan menyerah Jadi apa yang kalian pelajari saat ini Tekuni dalam mie Nah, keep struggling Oke Kak, terima kasih telah hadir di podcast kami Semoga ke depannya dapat berjumpa dengan murid-murid prestasi yang akan kami undang Tujuan podcast kami hanyalah untuk meningkatkan komunikasi dan informasi Serta motivasi untuk seluruh mulut di Indonesia Semangat raih ilmu, pantang menyerah Salam pelosok Salam pelosok Terima kasih telah menonton!